Warga yang tertular virus corona di Garut, Jawa Barat kian bertambah miris karena 100 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Kondisi serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah hingga akhir pakan kemarin, total kasus di Kabupaten Tegal mencapai lebih dari seribu kasus. Kekhawatiran tengah membayangi sejumlah rumah sakit, tenaga kesehatan, dan relawan COVID-19 di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pasalnya, per minggu kemarin orang yang tertular virus corona terus naik. Layankan saja, dalam sehari paling tidak ada tiga kasus baru. Bagi wilayah lingkup Kabupaten, lonjakan ini pun sebabkan ketersediaan ruang perawat-perawat sakit kian minim. Bukan cuma itu, relawan pemakaman jenazah COVID-19 mulai mengeluh. Waktu istirahat yang kurang juga berkurangnya ketersediaan APD dan peti jenazah. Tidak jarang jadinya pemakaman tertunda karena menunggu peti jenazah serta APD datang. Kendalanya keterkaitan dengan APD. APD seringkali untuk tim kadang tidak membawa APD karena kehabisan. Sering kehabisan? Sering kehabisan, iya. Terkadang kita meminjam di puskesmas dan langsung ke gudang farmasi itu saja. Belum, apa namanya ya, kayaknya tidak percaya seperti itu. Untuk peti jenazah kemarin juga kehabisan dan pas pemakaman di Selawikulon, iya satu jenazah Selawikulon, peti jenazah sampai pinjam di Lokabuana begitu. Namun kendala ini dibantah pemerintah Kabupaten. APD cukup, kemudian kemarin ada isu peti kehabisan, tinggal nunggu antri sesungguhnya. Jadi kemarin ada kejadian, nunggu tiga jam. Sampai hari ini APD maupun peti itu sudah tidak ada masalah artinya. Hanya kemarin nunggulah, karena pas habis itu. Kondisi serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Gara-gara kasus COVID-19 kia naik, sudah satu puskesmas dan rumah sakit swasta ditutup. Yang membuat miris, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut mencatat, penambahan 100 orang yang terpapar virus corona berstatus tenaga kesehatan. Penutupan ini pun jadi pengingat bahaya penularan virus corona terjadi kapan saja dan dimana saja. Good people, ayo sama-sama kita mencegah penularan virus corona. Ingat 3M, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Triono Saifullah, Ervan Lugina melaporkan untuk NET.